Aksi kepedulian terhadap korban gempa Lombok terus mengalir. Di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, ibu-ibu bersama PMI memasak daging kurban untuk dijadikan rendang. Sebanyak 1 ton rendang langsung dikirim agar dapat segera dinikmati korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ibu-ibu PKK Jeronggaluang, Negeri Sungai Puah, Kabupaten Agam memasak 1 ton rendang untuk dikirim ke korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aksi sosial yang berlangsung selama 3 hari ini, warga bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kota Bukit Tinggi. Pala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, Ahmad Jais menyebutkan, masakan rendang ini berasal dari daging kurban sumbangan dari masyarakat di Bukit Tinggi dan Agam. Proses memasak rendang yang dimulai beberapa hari sebelum Lebaran Idul Adham membuat warga antusias untuk ikut serta. Selain ikut menyumbang daging, warga juga menyumbang tenaga untuk memasak dan membuat bumbu. Dalam 2 hari, sebanyak 700 kg daging dan 3.000 butir kelapa berhasil terkumpul. Sementara untuk menambah citra rasa, rendang dicampur dengan ubi singkong. Masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya itu sangat luar biasa. Beberapa menelpon ke kita, termasuk pengurus masjid, supaya menjemput daging ke tempat mereka. Itu murni sumbangan dari masyarakat semuanya. Yang kita sinergikan dengan program PKK Jorong Kaluang, karena mereka sudah terbiasa bikin rendang yang dipesan jam haji. Ini rendang ini insya Allah bisa tahan 1-2 bulan. Dengan 700 kg daging ini, kita berharap nanti hasilnya bisa jadi 1 ton rendang. Kita kemas per kilo, kita pak ini nanti 1 pak itu 20 kg, dan kita dirusikan semuanya. Mudah-mudahan masakan asli Minangkabau ini, rendang ini, bisa dirasakan saudara kita yang sedang mengalami musibah gempa di Lombok. Bantuan pangan berupa olah rendang, makanan terrezat di dunia ini, diharapkan dapat memperbaiki gizi para korban gempa Lombok di pengusian. Gagetan masak rendang ini selesai pada seni malam, dan segera dikirim pada selasa pagi. Pengiriman satu ton rendang ini melalui jalur darat, dengan target sampai di Lombok dalam 5 hari. Makanan rendang sengaja dijadikan sebagai bantu untuk korban gempa Lombok. Karena selain rasanya lezat dan bergizi tinggi, makanan ini juga siap saji dan tak lama. Dari Kabupaten Agam, Riz Kumbang, Ainius melaporkan.